Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara Ops, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Di video ini saya akan melanjutkan dari konten sebelumnya mengenai pembahasan perencanaan T-1 untuk RKS 2024. Jadi ini part 2-nya lah ya. Dalam menyusun perencanaan T-1, ada 4 hal yang harus Satuan Pendidikan pahami. Yang pertama, kita pahami dulu rapor pendidikannya. Kedua, setelah kita memahami rapor pendidikan, kita menyusun perencanaan berbasis data yang diambil dari rapor pendidikan. Ketiga, dari perencanaan berbasis data ini, kita salin dan menjadi RKT. Kita susun RKT-nya. Setelah itu, terakhir, dari RKT yang telah dibuat berdasarkan rapor pendidikan dan PBD itu tadi, kita susun kembali dalam lembar kerja RKS. Oke, itu keempat tahapan yang harus Satuan Pendidikan lakukan. Sebelum meng-inputnya dalam kertas kerja RKS. Kita masuk ke tahapan yang pertama. Untuk rapor pendidikan dimulai dari cara download-nya, pastikan login menggunakan akun belajar ID admin. Kita klik dan kita pilih akun admin belajar ID-nya. Di sini bisa saja kepala sekolah atau guru yang ditugaskan menjadi admin belajar ID. Atau biasanya Tendik sudah otomatis menjadi admin belajar ID juga biasanya. Kemudian setelah login ke rapor pendidikan, masuk ke unduh. Dan teman-teman bisa langsung unduh rapor pendidikan. Dan di sini ada keterangan, data terakhir diperbarui 11 Juli 2023. Kita klik unduh. Kemudian unduh juga poster-nya. Jadi ada dua, rapor pendidikan dalam bentuk Excel dan poster dalam bentuk PDF. Setelah kedua ini terunduh, baru kita buka rapor pendidikannya. Dalam rapor pendidikan, ada 6 sheet. Kita pahami rapor pendidikan ini dari sheet 1 sampai sheet 6 agar nanti langkah penyusunannya bisa ideal untuk menyusun RKS 2024. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama untuk memahami rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini diambil dari beberapa sumber data. Kita bisa cross-check-nya di sini. Kita filter. Lalu kita pilih sumber data di sini. Bisa dilihat, di sini ada sumber data dari AN, lalu dari PMM, lalu ada SIM PKB, dan ada SIPLAH. Lalu ada data pendukung lainnya, seperti DAPODIC, dan beberapa sumber lainnya yang relevan mungkin ya, untuk menjadi bahan data dari rapor pendidikan, satuan pendidikan masing-masing. Sehingga capaiannya bisa berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian, untuk melihat rapor pendidikan ini, kita juga bisa filter dari capaian. Di mana pada capaian ini bisa dilihat, ada yang capaian sudah baik, masih di bawah, sedang, dan mungkin kurang. Atau lebih simpelnya lagi, di awalkan kita sudah mendownload rapor PBD dan posternya. Kita bisa review dari poster saja, karena nanti membacanya lebih simpel dan mudah. Pada poster rapor pendidikan, ada enam indikator yang dinilai, yaitu kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi murid, karakter murid, kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Jadi, poster ini semacam rangkuman dari rapor PBD yang dalam bentuk Excel tadi. Capaiannya ditandai dengan label warna. Nah, pada poster sekolah saya, ada label warna hijau dan warna kuning. Nanti, tiap sekolah bisa berbeda-beda. Di mana label yang kuning, ini artinya masih kurang, dan perlu ditingkatkan. Sedangkan label yang hijau, ini capaiannya sudah baik, dan masih bisa ditingkatkan. Jadi, sekolah tinggal memilih mana yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Capaian yang kurang, atau capaian yang baik, yang bisa ditingkatkan. Kita kembali lagi ke rapor PBD-nya. Setelah kita memahami capaian dari laporan rapor pendidikan sekolah kita, kita bisa lanjut untuk menyusun perencanaan berbasis data. Di awal, kita harus pahami dulu panduan membaca rekomendasi PBD. Di mana, pada rapor pendidikan ini, juga telah disediakan sheet prioritas rekomendasi. Artinya, di sini kita telah dipermudah, karena telah diberikan prioritas rekomendasi apa saja yang perlu sekolah rencanakan dalam bentuk RKT dan sekolah anggarkan dalam bentuk RKS. Tentunya, lembar ini bertujuan untuk membantu SATIK dalam menentukan prioritas masalah apa saja dan tindak lanjutnya seperti apa. Sehingga, tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini, sebelum membuat RKT, dipahami dulu prioritas rekomendasinya bisa dipelajari dari contoh rekomendasi program Benahi di sini. Misalnya, pada kualitas pembelajaran, di sini capaiannya sedang dan hasil refleksinya perlu perbaikan metode pembelajaran. Ini menjadi akan masalah. Kemudian, ini adalah contoh inspirasi kegiatan Benahi, lalu tautan kegiatannya atau contoh kegiatan programnya seperti apa, bisa kita klik link tautan berikut ini. Kita klik ya. Maka, akan diarahkan ke PMM dan di sini ada ragam konten penguatan metode pembelajaran. Tinggal dibuka saja konten rekomendasi dari PMM ini. untuk nantinya direncanakan dalam RKT, perlu anggaran, maka dimuat dalam RKS. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke rapor pendidikan. Lalu, saya akan lanjut ke poin yang ketiga untuk menyusun RKT. Kita bahas bagaimana menyusun RKT dari rekomendasi PBD. Oh ya, di set 4 ini adalah seluruh rekomendasinya ya. jika di set 3 adalah prioritas rekomendasi ada 12 poin, maka di set 4 itu seluruh rekomendasi yang disarankannya. Kita masuk ke seat 5 untuk membuat lembar kerja tahunan. Pada seat rencana kerja tahunan ini digunakan untuk membuat program kegiatan yang direncanakan untuk tahun mendata yang diambil dari hasil rapor pendidikan atau hasil diskusi dengan komite. Jadi jelas mengapa rapor pendidikan di tahun berjalan atau di tahun sebelumnya, karena evaluasi itu kan memang diambil dari tahun sebelumnya, ada kekurangan yang terlihat, maka direncanakan di tahun mendata. Sehingga rapor pendidikan ini diambil dari AN 2022 kemudian menjadi rapor pendidikan tahun 2023 dan digunakan untuk perbaikan di tahun mendatang yaitu di tahun anggaran 2024. Oke, sekarang kita coba buat RKT ini. Pada nomor pertama disini adalah contoh untuk acuan kita nanti membuat RKT. Contoh yang pertama disini ada identifikasi masalahnya kemampuan literasi lalu refleksinya kompetensi membaca teks sastra. Kemudian dalam benahi kalau benahi ini adalah program tindak lanjut dari akar masalah. contoh deskripsi disini ada peningkatan kompetensi GTK terkait kemampuan literasi. Kemudian kolom kegiatan ini kegiatan konkret yang bisa diprogramkan atau ditentukan yang diambil dari kolom inspirasi kegiatan benahi atau membuat kegiatan sendiri. Lalu pada kolom penjelasan kegiatan ini ini adalah penjabaran yang dilakukan oleh sekolah berdasarkan kegiatan yang dipilih. Lalu kolom di sampingnya ini dipilih ya Bapak Ibu kegiatan mana yang membutuhkan anggaran atau tidak. Contoh dalam penjelasan kegiatan guru mengikuti pelatihan PMM. nah ini tidak membutuhkan anggaran. Lalu kegiatan yang kedua pelatihan dan peningkatan kapasitas guru. Ini dua kali setahun ya membutuhkan anggaran lalu di bawahnya guru melakukan sharing pengetahuan di sekolah ini satu kali sebulan contohnya ini juga membutuhkan anggaran. Itu tadi contohnya sekarang kita coba membuat RKT sendiri. Di sini saya akan contohkan membuat RKT berdasarkan rekomendasi PBD. Pada kolom identifikasi masalah refleksi benahi dan kegiatan ini kita bisa ambil dari prioritas rekomendasi. Kita kembali ke prioritas rekomendasi kita copy identifikasi masalahnya lalu kita pastikan pada lembar RKT kemudian refleksi akar masalah kita kembali lagi ke prioritas rekomendasi ini kita copy refleksinya dan kita pastikan lagi kemudian pada kolom benahi ini juga bisa diambil dari kolom program benahi kita lihat di sini ya kolom program benahinya di sini tidak ada berbeda dengan kolom nomor 2 ini sudah ada contoh program benahinya maka kita bisa membuat contoh program sendiri ini saya tulis peningkatan kompetensi GTK tentang metode pembelajaran karena memang dari hasil refleksinya itu ada permasalahan di metode pembelajaran kemudian pada kolom kegiatan ini bisa diambil dari inspirasi kegiatan benahi kembali ini kita bisa ambil ya contoh inspirasi kegiatan benahinya atau sederhananya saya akan memilih contoh kegiatan yang ada di arkas ini kita bisa pilih jika memang kita ingin menganggarkannya jadi nanti pada saat penyusunan kertas kerja kita tidak bingung lagi untuk memilih kegiatan pada arkas ini kita kopas kegiatannya yaitu workshop peningkatan kompetensi tentang metode pembelajaran lalu penjelasan kegiatan di sini kita jabarkan sendiri misalnya ini saya tulis pelatihan guru melalui kegiatan KKG misalnya ya lalu di sini katakan ada 6 kali dalam setahun lalu di sampingnya apakah membutuhkan anggaran kita tulis ya itu ya baru satu program lalu misalnya ada lagi yang ingin dimuat dalam RKT yang berkaitan dengan refleksi akar masalah kita kembali ke prioritas rekomendasi dan di sini contoh yang akan dianggarkan kembali kegiatannya penyusunan program supervisi kita kembali ke RKT dan ini kita kopas di sini jadi ada dua kegiatan yang akan dianggarkan lalu jabarkan juga penjelasan kegiatannya soal di sini kegiatan supervisi kelas oleh kepala sekolah tekan ini dianggarkan dua kali setahun artinya satu semester sekali lalu ini juga membutuhkan anggara jika lihat kegiatannya ini sudah program benah yang berbeda maka bisa saya tulis program supervisi kepala sekolah namun ini untuk indikator yang sama yaitu kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran hanya ada dua program benahi maka di sini kita sudah membuat satu program RKT berdasarkan indikator yang pertama yaitu kualitas pembelajaran selanjutnya nanti tinggal disesuaikan saja dari proritas rekomendasi ini program mana yang akan dimuat dalam RKT di sini saya contohnya satu saja dulu yang penting Bapak Ibu bisa paham langkah langkahnya ketika RKT ini selesai disusun seluruhnya maka lanjut ke lembar kerja arkas karena lembar kerja arkas ini rujukan untuk menginput RKS ke dalam arkas caranya pada kolom program benahi kegiatan dan penjelasan kegiatan ini kita bisa ambil dari lembar kerja RKT ya di sini juga sebenarnya sudah dijelaskan kolom benahi kegiatan dan penjelasan kegiatan dapat langsung dipindahkan ke lembar kerja arkas jadi kita salin saja seperti contoh yang pertama ini sebenarnya sama ya lalu berikutnya urayan tinggal disesuaikan apa saja barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kita lanjut Bapak Ibu pertama ini dulu ya program benahi sampai penjelasan kegiatan ini kita copy lalu muat ke lembar kerja arkas kita pastikan ini jadi nomor 2 kita tulis urayan barang atau jasa yang dibutuhkan misal dalam kegiatan pelatihan KKG dibutuhkan transport misalnya maka saya tulis perjalanan dinas nanti untuk urayannya bisa disesuaikan pada rekening dan urayan yang relevan pada arkas ini saya contoh saja ya urayannya lalu untuk kegiatan perjalanan dinas ini kita tulis jumlah yang dibutuhkannya katakan karena ini 6 kali setahun ada 3 guru misalnya ya ada 3 guru maka 3 kali 6 18 jumlah yang dibutuhkan tuannya ini OH orang hari kemudian harga satuannya bisa disesuaikan pada SSH di daerah masing-masing katakan disini untuk transport Rp35.000 untuk jumlah total kita bisa langsung tinggal 18 dikali harga satuan maka nominal ini yang dibutuhkan untuk dianggarkan kemudian kita bisa tulis lagi jika ada urayan kegiatan yang dibutuhkan ini sudah perjalanan dinas katakan ada konsumsi ya atau mamin lah disini nasibok misalnya maka sama ini 18 juga kemudian harga satuannya lalu ini kita copy saja ya karena tadi sudah rumus seperti itu Bapak Ibu ini baru satu program pada RKT selanjutnya tinggal ulangi tahapan yang sama ambil dari lembar kerja RKT muat dalam lembar kerja arkas dan rinci urayan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk dianggarkannya seperti itu ya Bapak Ibu untuk perencanaan berbasis data kuncinya identifikasi refleksi dan benahi sekian dulu video kali ini semoga dapat membantu dan bermanfaat sampai ketemu di konten lainnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati